Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas Indonesia pamerkan kapal siluman buatannya krigolok di hadapan rakyat Malaysia simak video ini sampai selesai jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi supaya channel ini cepat berkembang Indonesia berhasil membuat kapal siluman terimaran krigolok 688 menuju Malaysia krigolok merupakan kapal cepat rudal asli buatan Indonesia krigolok merupakan kapal pengganti bagi krik lewang yang terbakar beberapa tahun silam kini krigolok resmi operasional saat ini di militer Indonesia kali ini krigolok berlayar ke Malaysia tepatnya KCR itu menuju perairan Porto Malay, Langkawi, Malaysia, Senin 22 Mei 2023 krigolok menempuh perjalanan sejauh 1066 nm dengan titik keberangkatan dari Jakarta tujuan krigolok kesana untuk mengikuti pameran maritim dan dirgantara 52023 yang diadakan di Langkawi setelah menempuh pelayaran dari Jakarta, Tanjung Uban dan Belawan menempuh waktu jarak kurang lebih 1066 Nautical Miles, 3 kapal perang Republik Indonesia, KRI, tiba di perairan Porto Malay, Langkawi, Malaysia, Senin 22 Mei 2023 jelas krigolok TNI-AL rupanya bukan krigolok saja yang kesana krigolok dan krigolok yang juga buatan Indonesia ikut serta menemani krigolok kelima 2023 tiga unsur krigolok TNI-AL ini jajaran Satkat Koarmada I yang ikut dalam Satgas Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 5 tahun 2023 tiga krigolok tersebut yakni krigolok KRI Kerambit 627 dikomandani Letkol Laut P. Prianto Widodo sekaligus sebagai dan satgas 5 tahun 2023 krigolok KRI HALAS AN 630 dikomandani Letkol Laut P. Irwin Kurniadi dan krigolok 688 dikomandani Letkol Laut P. Putu Agus Hari selain krigolok, kopaskat TNI-AL juga ikut tampil di 52023 dengan kegiatan fleet review demo visit board search and seizure VBSS, publik Malaysia tentunya bisa melakukan ship tour di krigolok, halasan dan kerambit di 52023 usai 52023 rampung krigolok dan unsur laut lainnya akan melaksanakan faremel pass 5 tahun 2023 ini dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 27 Mei tahun 2023 di Langkawi, Malaysia pada event pameran maritim dan dirgantara internasional tersebut Satgas TNI-AL akan ikut serta di berbagai kegiatan seperti fleet review demo visit board search and seizure, VBSS, dari komando pasukan katak TNI-AL dan Festival Budaya para prajurit akan menampilkan tarikhas Indonesia, Festival Kuliner yang menyajikan berbagai makanan tradisional Indonesia pada 5 kali ini juga diagendakan demo laut dan faruwelepas dengan seluruh peserta dari negara lain Beberko Armada I, mantap krigolok berani tampil di kandang negara tetangga, Asteris Terima kasih telah menonton!